selamat menikmati ada makanan, es krim, bahan pokok dan lain-lain, bisa mampir disini juga ya jika kalian ke Tegalsari bisa mampir disini, sangat lengkap sekali oh iya, kita akan vlog nanti perjalanan lumayan jauh, jadi saya beli bensin dulu mungkin bisa ikuti saya oke siap otw, mantap wajah sudah mulai berkabut nih teman-teman wuuh kita melewati orang yang sedang poli halo 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 teman-teman, saya sudah sampai di tempat yang untuk bikin vlog saya kali ini saya ada di Dusun Tegalsari tepatnya di RD8 di tempat rumahnya Bapak Parji wih apa itu kandang, apa itu kita cek yuk yuk, kita cek wuuh itu dia Pak Parji selamat sore Pak Parji gimana kabarnya wih kok kambingnya mau dicuarin mau diapain nih mau diperes mau diperes diambil susunya wuuh mau diperes kebetulan sekali kita pas main nih kita pas main pas Pak Parji mau meres susu kambing jadi kita lihat prosesnya seperti apa nanti kalau kalian tertarik ingin meres susu susu yang hangat dan segar bisa kesini bisa beli susunya jual dijual ya Pak Parji susunya dijual nggak? sementara ini belum Mas Afil untuk nambah nambah susu untuk anak-anaknya oh untuk anak-anak belum bisa jual tapi kalau mau beli kita bisa carikan ya kita lihat prosesnya tuh pertama-pertama di cuci oh dicuci dulu biar steril dari kotoran-kotoran karena kami kan sekiranya disini saat tidurnya itu beralaskan tempat yang kotor oh iya kotoran-kotoran bekas air kencengnya jadi nempel di kulit ini ini kurang baik banyak penyakit jadi dibersihkan dulu ya Pak biar steril bersih terus dikeringkan oh jadi dikeringkan dulu biar apa mau Pak? biar kering biar kering tadi kan habis dikompres biar steril terus sudah sudah selesai dikompres dikeringkan dulu terus dikompres dikeringkan terus dibuang sedikit ujungnya dari susu terus dibuang sedikit nah setelah itu kita ambil tempat yang bersih yang tadi udah saya cuci saya cuci terus merasnya pun enggak sembarangan karena susu kambing itu sangat tipis sangat riskan sekali jadi perlu hati-hati ekstra hati-hati kalau cuma sembarangan meras itu berakibat fatal sensitif bro sensitif ya ya tuh penggemar susu itu cara pegangnya teman-teman ya pertama ibu jari dan telunjuk itu dijepitkan di bagian atas begini jepit untuk jepit kulit bagian atas terus setelah itu jari tengah dari manis sama jari kelengking ini untuk untuk menekan bagian bawah jadi pertama dari dari jari tengah terus terus sampai habis terus kebawah 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 terus terus ya ini fungsinya ibu jari dan telunjuk ini untuk menahan air susunya itu jangan balik ke atas gitu itu kalau air susunya itu sampai naik ke atas itu juga bergebat fatal ya terus ada mungkin ada karena ya tadi saya sampaikan tadi kalau kebawah susu itu sangat teriskan sekali sangat sensitif jadi perlu ekstra hati-hati pikiran harus tenang jangan buru-buru jadi yang merah tidak boleh berusaha 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 tetap pikiran dan hati kita tetap tenang untuk merah berusaha tersebut siap seperti apa prosesnya ini kita lihat teman-teman ini terus ke bawah kambingnya pun tenang enggak enggak beruntak ataupun enggak kojel-kojel apalagi kambingnya udah terbiasa diperas seperti ini biarpun enggak diikat pun kambingnya tetap tenang biasa saya cuma di dalam di compress itu saya perah begini itu tuh kambingnya kambingnya tetap tenang enggak lari-lari gitu Pak Nio kenapa ngurutnya itu enggak seperti kita ngurut sapi itu lho merasnya oh iya ini karena sangat beda jauh dengan eh susu sapi ya kalau sapi kan diurut diurut begini sementara kalau kambing harus dijepit begini karena kalau kita apa ada urat yang sangat kecil sangat rawan sekali itu kalau diurut terlalu keras itu bisa berakibat eh putus urat tersebut oh bisa bikin putus urat ya putus urat nanti eh berakibat yang fatalnya sangat fatal bagian susu itu adalah mastitis atau penyakit susu kambing yang sangat keras itu bisa menyebabkan kematian iya kalau enggak segera tertolong itu bisa berakibat kematian pada hidupnya terus kalau meskipun bisa tertolong itu sangat tipis sekali itu saya ada satu itu sempat eh eh telat untuk penolongan itu akhirnya kecil sebelah hmm kalau ini kecil sebelah ini bukan berarti ini udah bermasalah ini bukan karena ini faktor usia dari kambing ini itu adalah proses memerasain teman-teman jadi tidak boleh sembarangan memeras susu sam kambing karena akibatnya sangat banyak sekali selain penyakit juga mengancam kesehatan dari kambing tersebut nah kenapa harga PE mahal itu susunya dimanfaatkan kambingnya juga termasuk rajokoyoyo Pak Parji rajokoyoyo itu istilah bahasa Jawa jadi rajokoyoyo itu hewan yang bisa memperkaya yang punya ya poinnya banyak ya Pak Parji kalau susu kambing ini kalau dicampur coklat enak gak ya ya itu tergantung ya enak selera ya ya tergantung selera hmm gitu hasilnya kalau hasilnya hasilnya itu banyak salah satunya salah satunya untuk penambahan imun wah imun itu sangat bagus tempat kemarin tahun yang lalu tahun lalu itu Pak Suranto oh Pak Suranto babinsa kirimulyo yang dulu sebelum beliau sekolah di Semarang terus sempat mampir kesini setiap mampir kesini saya sukuh susu kambing wah sangat bagus di tubuh Pak Suranto demikian sama Pak Sarono babinsa mantap Pak Polisi mimik susu biar tugasnya lancar dan Pak Polisinya prestasinya pasti banyak sekali ya nah tuh kambingnya ini adalah kambing jenis PE nah ini kambing yang sangat bernilai ya sebelum sini banyak yang mengingu 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 tuh bukan mengingu ya apa pesan misalnya memelihara memelihara kambing itu banyak sekali jadi sini ada juga pasar stone di Pananrejo Purworejo setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu kalau mau berkunjung mau beli kambing banyak disana pilihannya dari yang medus kecil sampai besar dari yang harganya tidak terlalu mahal sampai yang muahal seharga motor kalian juga banyak tapi untuk akhir-akhir ini sementara pasar hewan Pananrejo dibatasi sampai jam 10 oh hanya sampai jam 10 kalau dulu sebelum ada pandemi itu sampai jam 12 jam 1 itu masih rame tapi untuk akhir-akhir ini dibatasi sampai jam 10 pembatasan waktu ya iya pembatasan waktu karena masih pandemi bro pemennya kita harus bisa melaksanakan biar virusnya gak lumoh wow itu susunya udah dapet ya ya enggak enggak sal kok ya boleh ya siap saya belum begitu beginilah ya saya tuh gak begitu suka susu karena saya memang dari kecil gak begitu susu tapi demi kalian saya akan mencoba sedikit saja semoga enggak 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 takut enggak saya akan mencoba susu tantangan katanya sehat saya biar makin sehat imunnya juga kuat sedikit weh sedikit weh sedikit weh Pak Parsi hup 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 ini susu kambing PE teman-teman emm dari aromanya tidak perengus karena kalau pemerasannya bener itu kan tidak bikin bau ya Pak iya sebenarnya kalau tadi merasnya di dalam kandang itu juga akan pengaruh dari aroma juga kok bisa iya sangat sangat sekali sangat berpengaruh sekali terhadap aroma dari susu ini iya makanya merasnya di luar kandang 9 malin jadi tombol awak ben sehat amin ya teman-teman saya sudah merasakan rasa susu kambing tidak perengus tidak bau rasanya seperti susu murni sapi itu nah nah susu kambing ini untuk imun sangat baik sekali nah saya sudah mencoba hmm saya baru pertama kali ini seumur hidup sumpah sumpah lagi ke aku ngombe susu pedus rasanya mantap kalian yang pengen mencoba bisa berkunjung ke daerah kami akan kami sajikan susu kambing PE hmm oh kambingnya yang baru tak minum susunya kalau manusia mimik susu itu kan jadi anaknya terus saya sih kalau saya jadi anak sambung kak ya hmm hehehe hehehe kambingnya makan apa ini Pak Parji ampas ampas tahu oh ampas tahu iya ampas tahu ini sangat berguna untuk penambahan produksi susu hidup tersebut oh jadi nanti apalagi dicampur ada pular ada keleci keleci itu kulit delai itu sudah direbus dulu jadi kelecinya itu semakin mengembang dicampur ampas tahu sama pular diaduk itu untuk penambahan produksi susu ya Pak Parji untuk tips teman-teman biar tidak gimana ya yang nggak suka biar suka itu dicampuri apa atau dibikin pelik apa monggor oh ini sedikit tip dari saya atau dari kami itu bagi rekan-rekan atau saudara 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 yang lain yang mau ngeresak ke susu kambing asli tanpa tanpa di fermentasi atau yang lain itu itu mudah betulnya mudah sangat mudah sekali itu misalnya sedalam takaran setengah gelas susu kambing itu dicampur dengan fanta merah itu nanti rasanya udah sangat mantap sekali itu seperti kemarin anak saya itu nggak mau sama sekali yang namanya susu kambing itu setelah saya coba saya campur fanta itu ternyata malah minta lagi minta nambah demikian rekan-rekan tip dari kami untuk sebetulnya banyak kasihat dari susu kambing tersebut yang pertama untuk penambah imun untuk stamina tubuh dan yang lain-lain itu tetap sangat bagus untuk yang darah tinggi pun nggak ada efeknya kalau orang-orang ada yang bilang kalau minum susu kambing itu tensinya bisa naik itu saya yang mencoba itu sama sekali tidak jadi sangat bagus sekali untuk penderita penyakit apa saja itu insya Allah kalau yang penting kita yang percaya Pak Parsi kok ini ada kambing yang lain tuh kayaknya cowok ya ini nah ini bukannya bukan lagi cowok jantan tangguh oh wah ini pasti maskot ya Pak Parsi iya betul kartu as dari Pak Parsi kartu as mungkin dari kelebihan kambing ini apa Pak Parsi kok dikatain maskot atau dijadikan maskot itu kelebihannya apa karena ini masih terah masabil dari ini ini pertama ini cucu dari pejantan Jagat Satrio dari Blitar tempatnya Abah Safiq di Blitar ini bapaknya ini namanya Putra Mahkota itu sempat diboyong di Sami Galuh terus ini kawinan dengan Putra Mahkota tersebut jadi ini saya buat maskot disini saya bersihkan disini karena masih terah wah ada peninggir Pak Parsi itu kelebihan dari kambing ini itu yang nilai jualnya kok sangat tinggi selain dari keturunan terah tadi ya Pak iya ini yang pertama dari postur tubuhnya tinggi besar sebetulnya ini belum maksimal ini baru berumur 20 bulan kalau ngasih makannya yang gisi-gisi itu full seperti kumburan hijau-hijauan itu full itu dari tubuhnya itu lebih lebih tebel lagi jadi lebih gemuk lagi terus pertama tinggi badan besar terus dari pasung atau bentuk kepala bulat telinga panjang panjang pun belum tentu telinga panjang itu terus harganya mahal itu tapi kalau panjang melipatnya itu simetris terus tebal tapi lentur itu itu sangat bagus sekali tapi kalau yang itu udah udah kelas-kelas jawara jadi ini laku mahal ini karena selain bentuk postur tubuhnya itu tinggi besar terus itu dari pengaruh terah terus bentuk kepala bulat atau pasung pasungnya itu sangat bulat terus telinga panjang tebal tapi lentur bentuknya lipatannya itu sangat simetris bentar itu sepertinya tergantung oh iya kepalahan ya wah mungkin dari telinga itu sangat ini loh ini telinga ini bentuknya kan seperti ini panjang ini kalau udah 30an ini 30an lebih berarti ukurannya itu bisa mempengaruhi harga juga ya iya bisa mempengaruhi harga jadi meskipun telinganya pendek di bawah 30 di atas 25 tapi rata-rata kalau kelas kambing yang sudah terah itu rata-rata di atas 25 itu di atas 25 itu pun harganya pun juga sudah mahal apalagi yang kepalanya hitam semua terus hitamnya sampai di bagian punggung sampai sini kebawah sini hitam terus ini ada lapaknya lapak hitam ini itu itu sangat istimewa sekali itu bisa lebih tempat kakak saya itu tahun kemarin ngambil besarnya segini itu malah 50 50 juta iya sekarang masih ada kalau ini belum paling ini sekitar 20 sampai 25 kalau ini belum kalau ini belum paling ini sekitar 20 sampai 25 ini depan kambing jadi ini tempat makannya seperti ini tuh pak pasti sedang menyiapkan daun-daun untuk diberi makan kambing itu pemakan rumput ya atau pemakan daun bukan pemakan daging jadi teman-teman naik pelajaran BNKTK mesti ngerti kambing itu makanannya rumput dan dia melahirkan seperti konten saya kemarin tuh daun nangka ya pak apa nih daun gempur oh daun gempur wah itu ada tempat eeknya nggak tahu jadi itu mendil atau intel itu dibawah semua nanti bisa dimanfaat seperti pupuk pupuk kandang untuk rabuk di kebun dijual juga lah aku disini selain kambing susu dagingnya dan lain-lain ternyata pupuk juga bisa dijual dan punya harga ya pak iya punya harga kalau disini eh harga kotoran kambing atau intel kambing itu satu karung satu bagor itu kalau ditakar itu paling sekitar 3 ember yang besar itu itu harganya kalau dagang-dagang pedagang-pedagang yang cari di rumah itu Rp 7.000 Rp 8.000 satu karung lumayan ya pak lumayan jadi sebenarnya karena kambing PE itu tidak ada ruginya jadi dari dari mulai kotoran air kencing sampai air susunya pun tetap bermanfaat jadi kita memelihara kambing PE itu tidak ada ruginya ruginya kalau jajan kalau untuk kambing ini rugi tapi kalau disini kita ternak kambing ya kambingnya dipelihara ketika kamu jual terus kalian investasikan kita beli kambing lagi ya pak Parzi iya kalau ada uang lebih beli yang bibitnya lebih bagus lagi ya syukur-syukur yang terah-terah dari macam-macam kambing yang sangat bernilai itu mungkin sekian dari saya terima kasih pak Parzi ya semoga kambingnya sehat keluarga sehat semua amin terima kasih teman-teman sudah menyaksikan semoga kita diberi sehat semua dan tetap semangat sekian dari saya dadah